Kali ini kita mereview antena TV digital paling murah yang ada di Shopee Kira-kira worth it nggak ya? Kita beli Assalamualaikum Sobat Digital Oke, jadi banyak yang request ya Antenanya request yang harganya di bawah Rp50.000 Karena kan rata-rata yang kita review harganya di atas Rp100.000an semua Jarang banget kita review yang di bawah Rp50.000 Oke, kali ini request kalian kita penuhi Jadi disini kita sudah mendapatkan antena yang harganya Rp13.000an Jadi modelnya seperti ini ya Ini dia yang kita temukan di Shopee Jadi kalau kalian nanti mau request review antena apa Mungkin kalian mau beli ragu atau daripada kalian beli nanti sia-sia gitu ya Nggak bisa dipakai Jadi kalian tulis aja di kolom komentar ini Oke, jadi langsung aja ya antenanya sudah datang Dan ini dia antenanya Langsung aja kita buka unboxing disini Jadi biar ukurannya tuh terlihat ya Saya pikir tuh kalau ngeliat gambarnya di Shopee gitu ya Ini terlihat kecil, imut-imut gitu ya Ternyata pas datang nggak kecil juga sih Jadi lumayan ya Terus untuk kabelnya tulisannya 1,5 meter Tadinya ada dua tipe disitu ya Yang satu bundaran, satu buletan, yang satu dobel Nah ini kita belinya yang dobel Harusnya sih lebih bagus karena kan semakin banyak ya Material aluminiumnya Oke, untuk kabelnya ternyata yang ini bukan 1,5 meter ya Yang ini 1 meter Mungkin yang tipe yang bulat 1 Itu yang panjangnya 1,5 meter Ini cuma 1 meter Jadi kalau misalkan mau memperpanjang ya Ininya disambung gitu ya Kalau misalkan kita mau bongkar ini Agak ribet juga Tapi mungkin ya kita lihat aja sih Dan untuk bawahnya juga ada bautnya ya Ini bisa kita copot Kalau mau dipasang di tembok mungkin ya Cuman saya juga bingung Masangnya pakai apa ya Karena kabelnya di belakang Kalau mau ya terbalik gitu masangnya Oke, saya coba buka dulu isinya Kira-kira bisa dibuka aja ya Dan ini ya Ternyata bisa kita bedah Oke, jadi isinya simple banget Kayak gini ya Wajar ya dari harganya ya Untuk pembeliannya juga udah banyak banget Ini Rp3.400 loh Terjual Oke, jadi untuk jarak pengetesan di tempat kita ya Di tempat SPD itu Jaraknya paling dekat dengan pemancar 33 kilo Dan untuk jarak terjauhnya itu Kan pemancar kita ngambilnya dari Jakarta Sama Bekasi gitu kan Untuk jarak terjauhnya ada di 37 kilometer Gitu Oke, jadi langsung aja nih Kita akan tes dulu di indoor Karena ini ya jelas untuk antena indoor ya Kita mulai pasang ya antenanya Karena kabelnya pendek banget Jadi kayaknya kita nggak tes di outdoor ya Lagi pula memang bukan antena untuk outdoor ya Ini ya konslet kali Kalau misalnya kita taruh di outdoor Oke, jadi setelah kita pasang Langsung aja kita tes Oke, disini kita pilih dulu digital TV Karena TV-nya sudah digital Jadi kita nggak perlu lagi pakai set of box ya Sekarang kita langsung scan otomatis nih Kira-kira dapat berapa ya di kondisi indoor seperti ini Oke, sudah selesai scan-nya Biasanya sih antena yang 200 ribu gitu ya Atau yang lebih mahal dari itu Lumayan, dapat channelnya bisa 30-40 gitu Bahkan ada yang lengkap banget Yang memang harganya lebih mahal Atau lebih tinggi Tapi yang ini juga dapat sih Tapi ya ini jatuhnya setengah di outdoor sih Katakan kita arah yang keluar Saya mau tempel di tembok Karena ada dudukannya ya Yang bulat di bawah ini Jadinya nggak bisa saya rakban juga kan Lagipula memang kabelnya pendek Daripada kita sambung Nanti nggak dapat hasil realnya gitu Akhirnya kita apa adanya aja ya Kita coba tes Sampai selesai Ini kalau kalian nggak bantu like Atau komen Wah, kebangetan nih Karena kita megahin lumayan lama ini ya Oke, jadi bagi sobat yang mau lihat Kondisi belakang rumah saya seperti ini ya Jadi banyak bangunan 2 lantai dan 3 lantai Dan sekarang skannya sudah selesai Jadi kita bisa langsung lihat nih Kira-kira dapat berapa channelnya ya Untuk jumlah channelnya Disini ada 14 channel ya Dan ini tidak lengkap Kalau misalkan untuk TV lokal Setidaknya harus 45 channel Kalau di wilayah depok Supaya siaran TV lokalnya lengkap Jadi kita cuma dapat 14 channel aja Channelnya juga ada sih Kalau yang main si grup FTV ada SCTV Indusier ada Yang nggak ada itu TransTV, Trans7, ANPV, dan TV One Jadi ya begini Kita pun harus agak sedikit maksain ya Untuk instalasi antenanya Jadi kesimpulan dari saya Untuk sobat yang wilayahnya itu Jauh dari pemancar Antena ini kurang cocok Jadi kalau kalian beli antena TV-nya misalnya sudah digital Belinya mahal gitu ya Berapa juta Terus atau sobat beli set of box Yang harganya juga di atas 100 ribu atau 200 ribuan Tapi antenanya di bawah 50 ribu Menurut saya kebangetan ya Jadi kalau bisa Beli antenanya juga yang berkualitas Oke jadi itu tadi videonya Jadi gimana menurut pendapat sobat Kalau bagi saya pribadi ya Karena tempat tinggal saya Jauh dari pemancar TV digitalnya Ya kurang worth it sih Buat disini Tapi kalau misalnya kalian tinggalnya di kota Yang jarak pemancar Mungkin di bawah 10 kg deh Itu nggak apa-apa pakai ini ya Tapi ya kalau misalkan dikelilingi gedung tinggi Kayaknya juga kurang ya Harus pakai outdoor Susah gitu untuk indoornya Oke mungkin dari kalian Sudah ada yang punya antena seperti ini Tuliskan juga dong Review-nya di kolom komentar Bagus apa nggak Menurut kalian Dan video selanjutnya Kalian mau saya review antena apa nih Tuliskan di kolom komentar ya Bagi sobat yang mau beli antena ini Link pembeliannya ada di deskripsi video Jangan lupa support kami dengan cara Like, Subscribe, dan Comment Sampai jumpa kembali Salam sahabat SPD Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax